Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Leslar dimanapun kalian berada Selamat siang dan selamat berjumpa kembali bersama Mimin tentunya di channel youtube Leslar Update Innofo-info menarik, terbaru dan terhangat seputar listi kejora dan Rizky Bilar Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk selalu mendukungnya Dengan cara like, subscribe dan komen, serta bunyikan tanda lonceng notifikasi Tujuannya agar para sahabat tidak ketinggalan Innofo-info terbaru dan menarik selanjutnya Baiklah para sahabat Leslar mengawali pada jumpa kita di siang hari ini Tetap semangat puasanya dong ya Dan kali ini Mimin ada kabar terbaru dari Bunda Lesbika Jorad dan Papa Rizky Bilar Pokoknya pantangin terus channelnya Mimin, simak videonya sampai akhir ya Baiklah para sahabat kabar terbaru di siang hari ini Tentunya ada unggahan nih dari Mas Gong Li Katanya sahur guys biar kuat puasanya Ini ketika sahur ya Mas Gong Li mengunggah postingan bahwa akan ada vlog terbaru dari Leslar Wah wah aku pas salpok sama ayang baju merah nih ya Masya Allah Leslar kesayangan Kemudian ada juga yang berkomentar kreatif banget katanya pasangan Leslar Semoga secepatnya vlog ini diunggah ya Tentunya di channel Youtubenya Leslar Entertainment Aku sebagai pencinta tanaman gak sabar pengen liat vlognya Berkebun itu seru loh Nah ini dia BTSnya atau Behind the Scans Masya Allah Papa Bilar ini lagi bercocok tanam bunga Kemudian juga ada DM nih guys Hiburan besok ada konten bagus Love 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 Konten apa oska bang Yang kalian mau udah gak sabar kan Pokoknya ditunggu ya Kemudian di kabar berikutnya nih Ada unggahan terbaru juga dari akun Instagram Sendal Putih Andruskot Bilar Dimana Papa Bilar bikin kita ngakak nih guys Di vlog kali ini Kata Bunda Lesti mau disuapin atau makan sendiri Lalu Papa Bilar jawab nih guys Mumpung gak ada orang yang liat nih Disuapin aja deh katanya Kalau banyak orang kan jaim jaga image Aduh dikirainnya Tukang kameramen bukan orang kali ya Katanya kalau gak ada orang yang liat nih Papa Bilar pengennya disuapin Hmm Kita pura-pura gak liat aja deh ya Kemudian Papa Bilar juga bilang Bunda Lesti ke juara ini selain pinternya nih Pinter masak juga Dan satu kata buat Bunda Lesti Perfecto Sempurna Wah keren banget ya Masya Allah Kemudian di kabar berikutnya Ada unggahan terbaru juga dari akun Instagram Erna Ningshi Disini terlihat Habib Usman Mengemong Papa Bilar ya Masya Allah nih Luar biasa Sampai dipegang nih Kepala Papa Bilar dan dielus-elus nih Karena Papa Bilar semalam cedera ya Pada sabat di lapangan hijau Pada saat Papa Bilar bermain bola Dan tentunya Banyak sekali yang berkomentar ya Langsung tertuju kepada Papa Bilar nih Banyak sekali orang yang sayang sama Papa Bilar Kemudian ada komentar dari Evy8156 Kenapa itu say katanya Papa Bilar Sampai dielus-elus Kepalanya sama Habib Usman Semalam ketendang bola Maksudnya ketendang ya Ketika main bola Dan ada komentar juga dari Step87 Semalam aku lihat live ceramahnya Habib Kelihatan Bilar pengen belajar Dengan mengajukan pertanyaan ya Masya Allah Bener-bener tulus banget Habib Usman Sayang sama Laislar Kemudian juga di kabar berikutnya nih Ketika Papa Bilar mau pulang ya Setelah selesai bermain bola nih Ditanya oleh wartawan Bagaimana bisa katanya Papa Bilar kenal sama Stephen Richard Yang menyeret namanya Dan tentunya Papa Bilar bilang Aku kenal dikenalin sama temennya kakak Bilar ya Dan kakak Bilar tidak ada sedikitpun niatan jelek Atau niatan negatif kepada Stephen Richard Namun Papa Bilar berpikiran positif terus Tapi sekarang Papa Bilar katanya akan lebih hati-hati untuk ke depannya Dan akan dijadikan pelajaran Kemudian juga Papa Bilar bilang Saya akan kembalikan apa yang bukan menjadi hak milik saya Berarti uang yang diberikan oleh Stephen Richard Akan dikembalikan nih para sahabat Gede banget ya buat Papa Bilar Sehat selalu dan mudah-mudahan lancar terus Apapun selalu Allah beri kelancaran Amin ya Rabbul Alamin Kemudian juga di kabar selanjutnya Memin ada kabar dari passionnya Bunda Listika Jorah Yang semalam berada di festival Ramadan 2022 Kita intip yuk Bunda Listika Jorah Memakai passion manja dari Ivan Gunawan Harganya Rp 1.499.000 Hampir Rp 1.500.000 Belum lagi ditambah kerudungnya guys Rp 229.000 Dan juga belum sepatunya Masya Allah keren banget ya Passion Bunda Listi Semakin cantik penampilannya Modis, keren, dan elegan Masya Allah harganya Min bikin dompet aku menjerit Kemudian ada Elis Dayuni berkomentar juga Masya Allah Bunda Listika Jorah Semalam bener-bener cantik banget Aku naksir bajunya Min Katanya suka banget ya Bunda Listi pakai baju kayak gini Keep istiqomah Bunda Semoga Allah mudahkan segala urusan baiknya Itu dulu kabar terbaru seputar Listi dan Rizki Bilar Tetap stay tune ya Karena bakalan ada informasi selanjutnya Sekian terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati 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 selamat menikmati